Warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menggelar festival nyapar bareng atau membuat dan memakan jenang sapar bersama-sama pada 19 November 2017. Kegiatan ini dilakukan untuk melestarikan kuliner khas Nusantara dan sekaligus menjaga kerukunan antar warga. Dengan memakai pakaian adat Jawa, ibu-ibu asal kelurahan di Totrunan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini memasak jenang sapar bersama-sama. Mereka membuat bola-bola kecil yang terbuat dari olahan tepung ketan, lalu dimasukkan ke dalam santan yang sudah mendidih. Untuk menambah aroma harum, warga memasukkan daun pandan dan nangka ke dalam adonan jenang sapar. Kemudian aduk hingga warnanya berubah dan jenang sapar pun siap dihidangkan di atas daun pisang. Usai sesempuh desa berdoa, warga pun melakukan gembul bujono atau makan bersama jenang sapar, kuliner khas Nusantara yang ada sejak zaman Hindu. Jenang sapar sendiri merupakan simbol ungkapan rasa syukur atas karunia Tuhan. Teksturnya yang kenyal dan lengket memiliki arti hubungan persaudaraan dan kebersamaan yang erat antara sesama. Kalau kita terjemahkan menurut warga RW 5, masukan dari sesepuh, bentuknya kan bulat-bulat, kecil, banyak, kenyal, kemudian lengket. Nah ini digambarkan oleh para sesepuh lingkungan itu dipersatukan oleh kuah yang lengket tadi itu. Supaya warga masing-masing satu-satu itu bisa terselin kerukunan bersama. Festival Jenang Sapar ini akan digelar setiap tahun dengan tujuan menjaga kerukunan dan memperarat tali persaudaraan antar warga.